Hingga pertengahan tahun 2022, realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak parkir masih jauh di bawah target. Badan pendapatan daerah Tabalong pun menyiapkan strategi untuk meningkatkan realisasi dari salah satu sumber pendapatan daerah tersebut. Pembayaran pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Tabalong. Untuk tahun 2022, pendapatan daerah dari pajak parkir ini ditargetkan sebesar 61 juta rupiah. Sedangkan realisasinya hingga Juni 2022 hanya mencapai 8 juta rupiah. Hal ini diungkapkan Bependa saat rapat bersama Komisi 2 DPRD Tabalong pada 29 Juni 2022. Dalam kesempatan ini Bependa juga menyampaikan kendala yang mereka hadapi dalam mengoptimalkan realisasi pajak parkir. Salah satunya karena rendahnya kesadaran para pelaku usaha parkir dalam membayarkan kewajibannya. Serta kurangnya sosialisasi intensif pada pelaku usaha parkir terkait hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha parkir. Karena hal tersebut dalam waktu dekat Bependa akan mensosialisasikan peraturan usaha parkir di Tabalong. Sehingga para pelaku usaha parkir dapat memahami hak dan kewajiban yang harus mereka jalani. Yang pertama kami sudah melakukan pendataan, kemudian kami juga sudah melakukan analisa potensi pendapatannya. Nah kemudian kita juga sudah menyuratin para pemilik usaha, usaha penelitian pendidikan kendaraan ini yang mungkin akan segera, yang mungkin belum sosialisasi yang intensif. Nah ini akan segera kita lakukan. Setelah tanggal depan ini, maka kita akan mendorong mereka untuk segera membayar pajaknya. Nanang Mulkadi pun menegaskan pihaknya tidak segan untuk menindak lanjuti pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena hal tersebut, ia pun mengimbau kepada pelaku usaha parkir untuk bekerjasama dalam membayarkan kewajibannya. Maria Upah, TV Tabalong melaporkan.